Nah, cinta bertepuk sebelah tangan, cinta itu adalah sebuah perasaan saling Antara satu orang dengan yang lain Bahasanya kalau cindera bahasa itu masyarakat saling Nah, tetapi ketika ada bertepuk sebelah tangan itu adalah sebuah istilah bahwasannya Hanya satu pihak saja yang merasakan cinta tersebut Yang pihak lain tidak Lalu ada apa nih dengan ini? Dengan rasa cinta yang sendirian saja tidak ada sautannya, tidak ada responnya Nah, ini maksudnya perasaan cinta ini sangat diperlukan kita dalam menjalani kehidupan Terutama cinta kita terhadap agama Kenapa jadi seperti itu? Karena dalam menjalankan agama perintah Allah SWT itu kita sangat memerlukan rasa cinta Cinta ketika kita mendapat panggilan Allah Panggilan untuk sholat Perintah untuk menjalankan puasa, untuk zakat dan haji Nah, itu harus dilendasi dengan rasa cinta tadi Tapi kalau rasa cinta tadi hanya salah satu pihak saja Maka itu akan menghasilkan sesuatu yang tidak diharapkan tentunya Nah, dalam contohnya misalnya Panggilan azan Panggilan azan itu kan adalah panggilan sholat Itu adalah bahasa cinta dari Tuhan kepada kita Untuk menghadap Allah SWT Tapi sayangnya Panggilan cinta ini Panggilan azan ini Tidak direspon oleh semua orang Apalagi Azan subuh Makanya di azan subuh itu ada tambahan As-salatu khairun minan naum As-salatu khairun minan naum Salat itu lebih baik daripada tidur Itu mempertegas Bahwasanya Panggilan sayangnya itu Nah, dipertegas As-salatu khairun minan naum Salat itu lebih baik daripada tidur Pekan-kana kalau kita Kita urai Kata-kata azan itu Kalimat-kalimat azan itu Dari takbir Allah SWT Lalu ada syahadat Lalu ada ajakan Ketika diawali dengan takbir Jadi ketika takbir Allahu Akbar Itu merupakan kata kunci Bahwasanya Semua Semua hal Di dunia ini Itu kecil Yang besar itu Allah SWT Itu supaya menyadarkan kita Cinta kita itu sebenarnya kemana itu Prioritasnya Jangan sampai salah sasaran itu Lalu ada syahadat Itu pengakuan Nah, lalu yang ajakannya ini Hayya ala sholah Mari Melaksanakan sholat Dan Hayya ala falah Nah, keberuntungan Ketika seseorang itu Melaksanakan sholat Artinya memenuhi Panggilan dari Allah SWT Panggilan cinta dari Allah Panggilan sayang dari Allah Maka apa? Hayya ala falah Mendapatkan keberuntungan Nah, ini Ini yang Sebenarnya Panggilan cinta yang luar biasa Daripada Tuhan itu Tetapi Sekali lagi Sayang sekali Banyak orang yang Tidak sadar Tentang panggilan itu Dan Bagaimana juga ketika Rasulullah SAW itu Isra'a me'raj Yang beliau ingat itu Umat beliau Umati-umati Ketika beliau mau meninggal Umati-umati juga Umat Nabi Muhammad sangat mengingat Sangat menyayangi umat beliau Tetapi Di hadis lain itu Rasulullah itu Bersabda Kulu umati Adekulu Naljan Nata Ilaman Abad Rasulullah itu menegaskan Bahwasannya Kata beliau Kulu umati Setiap umatku itu Adekulu Naljan Nata Masuk surga Ilaman Abad Kecuali yang Tidak mau Lalu sahabat kan bingung Siapa sih yang tidak mau Masuk surga Aneh nih Yang tidak mau Padahal kan surga luar biasa Kata Rasulullah Yang tidak mau itu Yang tidak menjalankan Perintah Allah Tidak mematuhi Instruksi dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Itu yang tidak mau Wama yakba ya Rasulullah Ketika sahabat bertanya Siapa yang tidak mau itu Kata Rasulullah Yang tidak mematuhi itu Nah Luar biasanya Cinta Rasulullah ini Kepada umatnya Kepada sahabat itu Kalau kita baca Riwayat-riwayatnya itu Luar biasa Jadi bertepuk sebelah tangan Ketika Umatnya ini Tidak menyanggupi Tidak menyahuti Rasa sayang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Nah kalau ini kita Biasanya kan Di bulan rajab itu Banyak atau cerita-cerita Bagaimana Rasulullah Isra dan Me'erat Jadi kan Waktu di Langit ke-6 Nabi Muhammad Bertemu Nabi Musa Alaihi Wasallam Nabi naik lagi Naik lagi Sampai Dapat perintah Dari Allah Untuk sholat Sehari semalam 50 Waktu Sehari semalam kan Kita ada 24 jam Kalau 50 waktu Berarti kurang lebihnya Kurang lebihnya Setengah jam Kita sholat Setengah jam Kita sholat Nah ketika Nabi lewat Ke Langit ke-6 Maksudnya mau turun Ditanya Nabi Musa kan Nabi Musa Berapa tadi Diperintahkan 50 kali Waduh Ini banyak banget nih Saya Waktu itu Waktu Jadi Nabi Maksudnya Masih di dunia Berat ini Berat Minta keringanan Ini karena rasa sayang Nabi Nabi Balik lagi Minta dispensasi Bulak-balik tuh Nabi Ada yang mengatakan Dikurang 5-5 Ada yang mengatakan Dikurang 10 Pokoknya Nabi Belak-balik Sampai terakhir Ketika sisa 5 Masih diminta Nabi Musa Untuk dispensasi Kata Rasulullah Tidak Saya malu Malu Jadi biar aja itu Nah Tetapi Tetapi Ternyata disini Hasilnya Ketika Ketika rasa sayang Rasulullah Itu kepada umatnya Beliau mau belak-balik Ternyata Walaupun Sholat Yang diwajibkan Itu cuma 5 kali Tetapi Pahalanya Tetap dianggap Seperti 50 kali Nah ini Ini yang Rasa sayang Rasulullah Rasa sayang Allah Ta'ala Kepada Rasulullah Dan umat Rasulullah Ini yang Jangan sampai Rasa cinta itu Kita lewatkan Begitu saja Apalagi kan Kita baru lewat Kemarin Itu bulan Ramadhan Nah itu Bulan yang Penuh cinta Bayangkan Umat-umat lain Itu tidak Tidak Merasakan Seperti yang Dirasakan oleh Umat Rasulullah S.A.W Dalam hal apa Itu Dalam hal Efisiensi Penghargaan Ibadah Itu luar biasa Secara umur Secara umur Umat Rasulullah Ini Beda jauh Dengan Umat-umat Nabi yang terdahulu Nabi Muhammad Itu kan Dakwah itu Beliau Di Mekah 13 tahun Madinah 10 tahun Berarti kurang lebihnya 23 tahun Walaupun Tidak pas 22 tahun Berapa bulan Kurang lebih 23 tahun Nabi Nuh A.S. Itu dakwahnya 950 tahun Nah panjang Berarti Umur Nabi Nuh Dan umatnya Lebih panjang Daripada itu 1000 tahun Berarti secara Kuantitas Maksudnya jumlah Umur Kita beda jauh Tetapi Walaupun beda jauh Ternyata Allah sayang kepada Umat Rasulullah Ini umat Nabi Muhammad Dengan apa Meningkatkan Pahalanya Jadi ibadahnya Sama itu Umurnya Sudah terbatas Tetapi Pahalanya Yang Ditingkatkan Yang ditingkatkan Ketika kita Manhamma Bihasanatin Niat Melakukan kebaikan Falam yakmalha Tidak dikerjakan Itu Allah Ta'ala Tulis Kata Allah Ditulis Bihasanatin Kamilah Satu kebaikan Jadi kalau Kita niat nih Melakukan kebaikan Lalu Tidak jadi Nah itu sudah dapat Satu kebaikan Karena Niat tadi Ini luar biasa Rasa cinta Allah Ini Rasa cinta Tuhan Sama-sama Alam Ini kepada Umat Rasulullah Sallallahu Aleyhi wasallam Jangan sampai Kita sia-siakan Perasaan ini Maksudnya Ketika Kita dicintai Oleh Rasulullah Allah Ta'ala Allah Ta'ala Sudah memberikan Layanan Layanan Yang itu merupakan Cinta Allah Kepada Hambanya Tetapi ketika Ada seorang Manusia Yang mengindahkan Atau tidak Tidak memanfaatkan Itu sangat rugi Kalau kita balik aja Kita balik Kita balik Kita balik Ada seseorang Manusia Mengaku cinta Rasulullah Sayang Rasulullah Tetapi apa Sunnah-sunnah Nabi Tidak dikerjakan Penelitian Nabi Tidak dikerjakan Sama itu Cinta bertepuk Sebelah tangan saja Dia mengaku cinta Kepada Nabi Tapi Ya Tidak ada buktinya Itu ya Ya dianggap Bertepuk sebelah tangan juga Bagaimana Ini cintai Nabi Muhammad Sallallahu Waduh Telepon Oke Baik Selamat pagi Assalamualaikum Nah Ini orang Jaman Oh ini Orang Jaman Oh iya Sehat Abang Supyan Amin Ya Baik Oke Oh iya Oh iya Oh iya Oh iya Oh iya Sebuah perumpamaan lah Sebuah perumpamaan itu Orang tua kepada anak Jadi Kadang dimaknai itu Rasa cinta orang tua kepada anak itu Kayak kasih sayang Lemah lembut Terlupakan Kadang terlupakan Itu ketika Orang tua itu Bahasa benyaknya Bu Mamai Bu Mamai Jadi Bu Mamai itu Kayak dianggap Sarik Kayak Benci itu Padahal Padahal Bu Mamai itu adalah Salah satu bentuk cinta Itu Ini Maghrib Sambia ada Masih aja di tanah lagi Padahal Itu Ucapan Sebuah Rasa cinta sebenarnya Cuma dalam bentuk lain Tidak mungkin Dalam posisi itu Dengan bahasa yang lembut Soalnya Ini kondisinya beda nih Kalaunya Menasehati Mungkin waktu Luang Mungkin bisa Tapi ngelah dong Jam Maghrib Sudah Dilanggar Sudah orang betakbir Belum Bulik lagi Masih bermainan Itu nah Bahasanya Nah Ketika Bu Mamai Dimarahi Adalah bentuk cinta juga Bentuk cinta Orang tua kepada anak Nah Memang Memang Ketika Allah Ta'ala itu Cinta kepada hambanya Bentuk Bentuk Cinta itu Macam-macam Macam-macam Tergantung kondisi Salah satunya adalah Tadi dengan Cobaan Itu memang benar Itu Makanya Apa namanya nih Disebutkan Asyadul balai Al-ambiya Suman awliya Jadi Paling berat itu Cobaan itu Bagi nabi-nabi Lalu Wali-wali Allah Ta'ala Kekasih Allah Ta'ala Orang-orang soleh lah Lalu Makin bawah Makin bawah Seperti itu Memang rumusnya Seperti itu Seperti itu Nah tetapi juga Ada tetapinya nih Di Biasa di Amanan Rasul Itu kan Di Di terakhir Surah Al-Baqarah Surah itu Biasanya kita baca Sesudah sholat La yukallifullahu Nafsan Illa Usaha La yukallifullahu Nafsan Illa Usaha Allah Ta'ala itu Tidak Memberatkan Seseorang Illa Usaha Kecuali dia Mampu Itu rumus pertama Lalu Yang Rumus kedua Juga Rumus kedua Juga Tidak mungkin Manusia ini hidup Lempeng-lempeng aja Lurus-lurus aja Karena Di dunia ini memang Darul bala Tempat bala musibah Maksudnya tempat ujian Itu Jadi tidak mungkin Lancar-lancar aja Tidak mungkin Yang Apapun itu misalnya Profesinya apapun Aktivitasnya apapun Tidak mungkin Bahkan kan Orang Orang Lagi belajar Maksudnya Anak-anak yang lagi sekolah Mahasiswa di kampus Pasti ada ujiannya Pasti ada ujiannya Kalau tidak ada ujiannya Tidak akan lulus Iya Tidak akan lulus Jadi Bahasa lain Bahasa lain itu Lama menyebutkan Dengan ujian ini Meningkatkan Kualitas Seseorang Kalau Anak sekolah Dengan ujian itu Untuk naik kelas Mahasiswa Ujian itu pas Naik semester lah Nah itu 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 memang Rumusnya yang seperti itu Nah tinggal Bagaimana kita Berharap Atau berdoa kepada Allah Ta'ala Mudah-mudahan bisa Melalui Ujian-ujian yang Beliau berikan Itu Itu saja sih Karena tidak mungkin Hidup di dunia ini Tidak mungkin Bahkan sekelas Datuk Lampayan Datuk Lampayan itu kan Yang ulama Internasional lah Ujian beliau Berat Berat Coba kalau kita Baca mana Beliau itu Beliau itu Dinikah Menikah Menikah Lalu Apa namanya nih Dinikah Menikah lah Lalu setelah Umur 30 tahun Beliau dapat tugas lah Dari kerajaan Kerajaan Banjar Waktu itu Untuk belajar Ke Mekah Belajar Dan perjalanan Waktu itu Satu-satunya Transportasi Dengan kapal Dan kapalnya Itu kan Singgah-singgah Singgah-singgah Ke Beberapa Eh dermaga lah Beberapa Pelebuhan Jadi tidak langsung Kesini 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 dulu Dan beliau Belajar disana Di haramain lah Istilahnya Mekah Madinah itu Sekitar 35 tahun Jadi ada mengatakan 30 tahun di Mekah 5 tahun di Madinah Pokoknya Waktunya lama itu Itu terpisah Dari keluarga Tugas Belajar Apakah itu Wah Itu hujan luar biasa Itu Kalau ini sekarang Sekarang Kalau ini ada tugas Belajar Meninggalkan keluarga Ya 2 tahun 3 tahun Eh Bisa aja Karena kan Sekarang sudah ada pesawat Bahkan kan Di luar negeri pun Kan masih bisa pulang Asal ada uangnya Maksudnya Bisa lah pulang Selama-lamanya Maksudnya Paling lama Paling lama Selama sebanyak 20 Setahun Ini 30 tahun Dan pulang itu kan Melihat arah angin juga Tidak bisa yang Bulik Nuker tiket Tidak bisa Nah itu Tidak awal Nah itu Itu ujian Apa ujian Ujian juga sama Apapun Raja Raja bagaimanapun Ya diuji juga Nabi Sulaiman Beliau memiliki Pasukan dari Berbagai kalangan Hewan Sampai jin pun Beliau menguasai Iya Pasti ada Dan Ternyata Ternyata Ujian Ujian terberat itu Adalah ketika Ujian kita diberi Kenikmatan Bahasa mudahnya itu Ketika pas banyak duit Hah Ujiannya kayak apa Maksudnya adalah Ketika kita banyak duit Apakah itu Dipakai Dengan baik dan benar Nah itu Itu ujian luar biasa Ketika Ketika Apa namanya nih lagi Berada di titik terendah Kuat Bisa bertahan Dalam Sifat sabar itu Nah ketika Dalam kenikmatan Yang luar biasa Apakah bisa Bertahan dalam Sikap syukur Ini itu Juga ujian Bagian ujiannya Jadi Kalau nya ada sebuah Ungkapan Ujian itu Adalah Surah cinta Rasa cinta Allah Ta'ala Kepada hambanya Ya itu memang Memang benar Seperti itu Nah tinggal kita berdoa Berharap Mudah-mudahan selalu bisa Mengewati ujian-ujian Tersebut Itu saja sih Dan kita harus Yuga beri keyakinan Yakini La yukallifullahu Nafsan illa usaha Allah Ta'ala itu Membebankan Yang Bukan Bukan bebannya Kalau istilahnya Kalau nya seseorang individu Itu personal Itu levelnya Ini masih Level Pembakal lah Misalnya Tidak mungkin Dapat tugas Kayak level gubernur Mungkin Tugas Real guessnya Rilmungkin Masalah cobaan ini Kalau manusia itu Dicoba dengan Hal-hal yang Apa ya Ada yang Yang sakit Itu ya Ini biasanya Memang Bisa mendekatkan Tapi Terkadang Kalau kita Dicoba Dengan yang Wah Harta Macam segala Ini Malah Kadang-kadang Lupa Makanya Tadi kan Makanya Ada sebuah doa Allah Minta istiqomah Jadi Misalnya Dalam keadaan Kesulitan Itu rajin sholat Dalam keadaan Senang Rajin sholat juga Itu Itu Yang Harus Kita Pastikan Ketika Misalnya Lagi Lagi Karing Duit Baris karing Rajin tahajud Rajin sholat duha Berarti ketika Dalam posisi Gembira Lagi senang Lagi banyak duit Sama Itu juga Yang sampai Ada Berubah Nah dan Sahabat nabi itu Dipesankan Sekali Tentang itu Maksudnya Apa Jadi ketika Sahabat nabi itu Masih bersama Rasulullah Masih hidup Kondisi sahabat itu Di Madinah Ya pas Pas-pasan lah Pas-pasan itu Kan ya Ini seada Yang kaya-kaya Yang miskin Seada adanya Nabi itu Sudah Mengatakan Nanti Kalian Ini akan Menguasai Waktu itu Kan Negara Islam Atau Daerah Jazir Arab Itu Dianggap Dunia ketiga Maksudnya Islam ini Wilayah Islam Jazir Arab Masih Dianggap Negara Ketiga Karena kan ada Dua Emprium besar Waktu itu Romawi Dan Persia Ya dua Negara Adidaya Luar biasa Masih negara Ketiga Dan Waktu nabi hidup Nabi sudah Muanti-wanti Nanti Kalikan Menguasai Ini Kan Menguasai dunia Macam-macam Dan itu Memang benar-benar Terjadi Di masa Kulaku Rasidin Terutama Di zaman Sayyidina Umar Persia Ditaklukan Romawi Bisa dikalahkan Nah dan Sahabat Sadar Oh ini Ternyata Ini ternyata Yang dulu-dulu Dijanjikan itu Dan Kita bisa Bayangkan itu Bagaimana Di sebuah riwayat Disebutkan Waktu Zaman Sayyidina Umar Kalipahnya Sayyidina Umar Pokoknya Posokan kaum muslim Sudah terkenal nih Ketangguhannya Jadi ketika Ada orang Berkunjung ke Madinah Mencari Sayyidina Umar Mana nih Umar Ada kemungkinan Ini memang Bukan orang Orang Arab Maunya orang Orang jauh lah Mana Sayyidina Umar Istananya mana Kan Raja-raja dulu itu Pemimpin Waktu dulu itu Ya ada istananya Memang seperti itu kan Kerajaannya di istana kan Biasalah Ketika mereka datang Ke Madinah Ada yang datang ke Madinah Mana istana Saya di nomar Istana Mencari Saya di nomar Di bawah pohon Di bawah pohon Pas datang ke sana Saya di nomar Di bawah pohon Bayangkan Bayangkan Saya di nomar Waktu itu sudah Jadi kayak Pemimpin Disegani di dunia Waktu itu Waktu itu Nah pemimpin Disegani di dunia Karena pasukannya Tangguh-tangguh Luar biasa Dan menaklukannya Cantik Maksudnya cantik Ketika masuk Satu daerah itu Tidak langsung Masuk Tapi ada sebuah Apa Sebuah tawaran dulu Ketika tawaran itu Diterima Masuk Aman semuanya Tapi ketika tawar Ditolak Nah baru Baru ada Unjuk gigi Tapi kalau Menerima Aman Abis ceritanya Dan Yang dilakukan Waktu itu Adalah sebuah Pembebasan Dari penjejahan Kayi Mesir Bahasanya dibebaskan Dari penjejahan Jadi pasukan muslim Itu luar biasa Nah Makanya tangguh Tadi ketika sampai Di medina Hah Di bawah pohon Pas didatangi Saya di nomar Memang tidur Di bawah pohon Wah Saking tenangnya belia Itu maksudnya Terserah aja Ternak gering Kayak Iya Kayak Kayak Kada perlu Harus ini Baju Bahkan Saya di nomar itu Masih Sudah kalipah itu Bajunya bertambal Gesen update status Kalau bukan Itu memang Gaya hidupnya Memang seperti itu Bahkan yang Dalam suatu Rewite itu Disebutkan Rewite lain itu Apa namanya nih Muawiyah itu Dipanggil Dipanggil Kenapa kamu Berpakaian terlalu mewah Ternyata Dijawab Mau ya Wahai Kalipah Di Syam Tempat belum Pemerintah Di Syam ini Pakaian itu Jadi ukuran Oh iya Ini pengecualian Seperti itu Nah itu Apa namanya nih Sebuah Sebuah gambaran Jadi ketika Ketika rasa cinta Tuhan itu Kepada hambanya Ya memang Harus kita pahami Secara komprehensif Semuanya Dari sisi Mungkin ada yang Cinta Tuhan Kepada seseorang itu Dengan ujian Berat Maksudnya yang Kesusahan Ada yang ini Dengan Kesenangan Tinggal kita lagi Posisi mana nih Lagi posisi Bulan anum Mungkin lagi posisi Bulan tua Ini bulan anum Ini bulan anum Nanti kita lanjutkan Kita akan Break dulu Sebenarnya Ustadz ya